Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya datang ini dengan undangan Undangan Untuk Emeritus Lalu ini Kami tempoh hari sudah Buat seminar Seminar tentang Santo Antonius Anak Proki Dia ada terbitkan buku Itu sebagai sumbangan anak Proki Ini mau merayakan Pesta Emas ini 50 tahun Berdirinya Prokinella Lalu 25 tahun itu Kehadiran ini Pelindung Proki Santo Antonius Benar atau tidak Jadi mungkin mau Menyongso perayaan Yang mau dirayakan tanggal 13 Juni Hari Minggu ini Mungkin Yang mulia Ada pesan Dan mungkin ada harapan Untuk umat Proki Prokinella Prokinella Harun Berdiri Kami juga Sementara Membangun Gereja yang Baru Kami baru sampai Di fondasi Gereja lama Gereja lama Masih tetap disitu Kami sekarang Masih gunakan Hanya Gereja yang baru Ini kami baru Sampai mulai Dengan fondasi Nama ini tidak baik Dia Sudah ada Bocor-bocor Hujan Angin Itu juga Sangat mengganggu Suasana perayaan Juga Jadi Itu Umat mereka punya Mau Supaya Bangun yang baru Dan paling kurang Dia agak Lebih besar Supaya Menampung umat Tidak perlu Harus Buat Tenda-tenda Lagi Jadi Kira-kira Pesan Dan harapan Dari Yang mulia Berkaitan dengan Pesta Perayaan Jubilium 50 tahun Dan juga Sekarang Pembangunan Gereja ini Mungkin Yang mulia Ada titik pesan Dan harapan Supaya Semakin Berdikari Jadi Kalau mau Bangun gereja Ini Yang baru Ini juga Harus Darum Sendiri Hanya Tahu Hanya Satu Peroke Yang Bangun Gerejanya Sendiri Saya Tidak dapat Bantuan Apa Dari Semata-mata Dari Umat Semata-mata Dari Umat Tapi Itu Dari Dulu Kala Itu Lama Itu Gereja Di Oeolo Saya Pertama Pastor Di Oeolo Dulu Saya Di Heban Sebagai Pastor Pembantu Kemudian Lama-lama Satu Nya Buat Gereja Oeolo Waktu itu Belum ada Jalan raya Sampai Di Sana Oto Tidak Ada Yang Bawa Di Sana Maka Umat Sendiri Yang Urus Semua Bantu Panisya Mereka Yang Urus Itu Tidak Tidak Ada Bantu Dari Lumpur Semua Semua Tidak Ada Yang Ada Belum ada Oto Sampai Di Sana Pasir Dipikul Semua Semen Dipikul Dari Kepa Buat Batu Merah Sendiri Selesai Kepela Atau Gereja Gereja Yang Sudah Layak Dipakai Saya Minta Biggen Yang Datang Meresmikan Bahwa Ini Bisa Dipakai Belum Bisa Diberkaca Masih Sinang Hatikan Kedua Di Roma Dia Pulang Baru Kami Pergi Kesana Minta Seperti Dia Datang Habiskan Itu Gereja Sampai Sekarang Sekarang Umat Lagi Membangun Paling Kurang Pesan Dari Yang Mulia Tadi Supaya Harus Ya Umat Harus Berdikari Harus Berjuang Sekarang Orang Tidak Pikul Lagi Tapi Dulu Itu Semua Dipikul Batu Merah Buat Sendiri Gergaji Kayu Sendiri Buat Pikul Patin Dari Sungai Sendiri Dan Panesia Itu Keras Kalau Ada Campur Dengan Lumpur Pulang Ambil Baik Ya Mulia Ini Umat Perokinella Itu Banyak Juga Yang Tinggal Diluar Ya Diluar Perokine Mereka Tidak Ada Di Dalam Perokinella Ada Yang Karena Pekerjaan Tugas Yang Lain Tinggal Diluar Kira-kira Mungkin Yang Mulia Juga Mau Titip Pesan Untuk Umat 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 Ada Di Luar Gereja Di Kampung Saya Di Lamawolo Di Tanah Boleng Ini Itu Dibuat Tidak Umat 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 Di Selamat Lama Di Luar Juga Kalimantan Di Semua Saya Juga Di Tagi Akhirnya Saya Beri Lonceng Beli Satu Lonceng Gereja Dan Bunyi Masih Bagus Saya Tanggung Satu Lonceng Gereja Jadi Setidak Tidak Bahwa Keterlibatan Partisipasi Itu Juga Umat Yang Ada Di Dalam Dan Di Luar Juga Memang Di Luar Juga Mesti Sadar Bahwa Itu Mereka Pung Gereja Sadarkan Mereka Mereka Pung Gereja Kalau Mereka Kemana Mana Pulang Masuk Gereja Disitu Kelihatan Sangat Kuat Dan Segar Tidak Tau Pokoknya Hari Minggu Baru Lalu Itu Lalu Saya Bisa Gereja Disini Gereja Bia 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 Angin Masih Sendiri Pimpin Disana Atau Dengan Siapa Siapa Yang Bia Tidak Saya Sendiri Pimpin Saya Sendiri Pimpin Hanya Minggu Ini Tidak Bisa Karena Timah Baru Yang Mulia Emeritus Terima kasih Banyak Karena Sudah Meluangkan Waktu Lalu Banyak Salam Dari Umat Dan Ini Undangan Ini 50 Tahun Tidak Perbaik, alas dia yang perbaik, dikutusun baik-baik, balik, suruh cetak, ya, ya. Apun buku peradama waktu saya Pancamindu, tahun 1998, Pancamindu. Itu lima ratus halaman lagi, ya. Kemudian ada buku-buku lain juga, ya. Ada buku satu namanya kegiatan tiga ber. Tiga ber itu adalah orang berpendidikan, berkedudukan, dan berpengaruh. Karena menurut esiklik paus dari sidang fatikan kedua, segala perhoban itu bergantung dari tiga macam kelompok manusia ini, ya. Maka mesti pengaruhnya mereka. Tiga ber. Tiga ber. Berpendidikan, berkedudukan, dan berpengaruh. Itu dikenal di seluruh keusupan ini. Jadi yang mulia tolong ya, kita juga mengharapkan dukungan kekuatan doa dari yang mulia, supaya peraihan yubilium ini bisa berjalan dengan lancar, lalu... Pada hari yang sama, kami ada kegiatan di sini. Ya, saya sudah janji, itu hari keluarga datang undang saya, ketiga hari itu tabisan, di MAU sana, saya bilang minta maaf, saya tidak pergi. Hidup banyak orang, jadi saya juga kuatir, takut. Sangat-sangat kita kena virus. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan dalam peraihanan. Terima kasih juga sudah menitipkan pesan untuk umat dalam peraihan ini, yubilium, lalu juga pesan supaya kita harus berdikari ya, dengan apa yang sudah kita mulai, pembangunan gereja, kita harus tetap lanjutkan sampai dengan selesai. Ya bisa, gereja ini, kata-kata Antonis Padua ini dari... Oke. Ya, dari padua. Waktu sudah diketahui bahwa saya diangkat jadi ungu, dengan jawabatan usgup aksiliar pertama, karena usgup doa itu, saya tolong dia, satu setengah tahun saya usgup aksiliar, untuk membantu, ya. Dan dia suruh saya urus segera karyat pasral, ya. Begitu. Jadi saya sebelum pulang untuk ditapiskan, saya pergi di padua mau doa di altar dengan Santo Antonis Padua. Di sana ada rumah SPD juga, ada sekolah SPD. Jadi saya sampai sana, saya tidur di rumah SPD. Saya berkata rektor. Saya bilang, saya mau bisa di Capella Santo Antonis, mau berkah supaya saya pulang ini ditapiskan jadi ungu, saya tetap takbah. Dan tepuk. Dia ketawa saya. Dia ketawa. Dia bilang, di altar Santo Antonis itu, setiap hari ada misak dan orang sudah lamar semua dari tahun lalu. Kau baru datang mau misak memang. Saya bilang, aduh. Lalu itu saya pikir ikut misak orang lain punya saya, biar saya tidak pimpin, ya. Saya masih periksa juga sekolah di situ. Periksa sekolah. Biarlah sekolah umum saja tidak perlu lagi khusus untuk alam, imam, ya. Begitu. Akhirnya hari kedua, pokok ketiga, rektor bilang, ada keuntungan. Untung apa? Ada satu pas berhalangan tidak datang, saya bisa diganti. Saya bilang, terima kasih banyak. Tuhan Allah tolong saya. Antonis tolong, ya. Antonis tolong. Itu tiap hari ada misak di situ. Sepuluh misak. Satu hari. Gak anton. Surat-surat itu. Terima kasih banyak. Jika dididih ini, ini, ini. Karena Santo Antonis tolong, ya. Jadi maka kamu juga harus betul-betul hormat Santo Antonis dari padua. Ya. Ya, ya. Itu pertanyaan. Terima kasih banyak. Selamat. Selamat. Salam begini saja, ya. Ya, ya. Terima kasih. Ya, ya. selamat menikmati